kan ada kayak semacam benturan ya ya benturan ke tembok nah itu dari sosok tersebut yang memang dia itu ingin menunjukkan eksistensinya dan kalau bisa dibayangkan itu kan bangunan cuma sekitar berapa meter ya ke atasnya nah itu si kepalanya itu ada di atas jadi badannya ngelangin kita di bawah dengan posisi kayak gini nih si tangannya itu sampai ke lutut kan orang normal kita cuma sampai pinggang ya kalau tangan ini sampai lutut dengan posisi kuku yang tajam terus matanya merah dan si giginya ke atas terus ke bawah oke selamat malam balik lagi di channel gagas agasta dan kali ini saya akan ngonten podcast lagi bersama kang aldi yang setelah sebelumnya kang aldi ini pernah ngonten bersama saya jadi narasumber pertama di channel horror saya nanti bisa dilihat lah videonya ya waktu itu bercerita tentang tentang pendakian gunung cermai pendakian gunung cermai eh cermai ya yang keberapa kali kamu itu keberapa ya kurang ingat juga soalnya itu yang saya ingat itu cuma pas 2020 gitu ya kejadiannya jadi judulnya itu adalah nyirundai kasih ya nah nyirundai kasih ya buat teman-teman yang penasaran silahkan langsung ditonton videonya untuk podcast pertama dengan kang aldi dan sekarang kang aldi akan bercerita kembali tentang pengalaman pada saat monten ya kan waktu dimana ya kan itu kemungkinan yang waktu di Cigintung kan Cigintung kita cerita tentang yang itu aja Cigintung itu di masih daerah Majalengka ya masih daerah Majalengka yang dulu kalau nggak salah itu tahun 2010 terjadi bencana bencana iya gempa jadi teman-teman yang penasaran dengan cerita kang aldi tetap stay tune dari video ini dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham dan aku paham apa yang disampaikan sebelum menonton jangan lupa subscribe komen dan like channel gagasan-gasan dan selamat menyaksikan oke tegang jadi pada saat ngonten itu awal ceritanya seperti apa silahkan jadi kan pertama kita datang itu sekitar jam berapa ya kan jam 11 kalau masalah setengah 12 ya setengah 12 kita nyampe di apa bisa dibilang TKP ya tempatnya kita mau ngonten disitu terus kita kan berhentinya di salah satu KP yang memang posisinya di daerah yang lingkungannya itu sudah tidak terpakai dalam maksudnya jadi kita itu berhenti di tempat yang mau kita eksplor dan bangunan itu cuma satu-satunya disitu makanya pas kita ke situ itu ada kayak semacam pemuda desa atau karang taruna ya penduduk sekitar itu yang nanyain kita mungkin takutnya apa ya disangka mau rampok atau gimana lah ya itu kita juga maklumin sih cuman kan ya memang di posisinya seperti itu nah pas beres dari situ biasa sebelum kita ngonten itu suka ada bahasanya pembentengan diri lah buat kita keselamatan dari awal sampai apa dari datang sampai pulang lagi kayak ada semacam tawasulan lah seperti itu aman-aman aja pertama cuman pas kita lewat ke jembatan yang banyak rumornya dari warga sekitar termasuk dari sang pemilik HP yang ada di daerah situ itu kan katanya angker ya angker banget memang disitu agak kerasa cuman masih belum terlalu lah masih belum terlalu nah terus ketika yang apa ya yang paling bisa dirasakan yang paling berkesan lah kalau bisa dibilang itu di balai desa kan saya sempat terawang dari atas itu keadaan di bawah secara gaib itu kayak ada semacam sosok yang kita juga tahu pas kita apa di TKP itu ada sosok genderwo itu sosoknya ngalangin kita di jalan masuk jadi ketika kita masuk ke dalam ruangan itu kedap semua ga ada ga ada angin yang masuk padahal posisinya kalau bisa dibilang itu bukan hutan ya tapi kayak desa yang udah lama ditinggal akhirnya kayak kayak hutan soalnya kan banyak rumput banyak tumbuhan liar kayak gitu itu kan secara logika pasti bakal banyak angin disitu tapi pas kita masuk ke dalam memang bener-bener ga ada angin sampai pengap juga ya di dalam senyap berarti ya senyap terus kan ada kayak semacam benturan ya benturan ke tembok nah itu dari sosok tersebut yang memang dia tuh ingin menunjukkan eksistensinya jadi akhirnya adalah benturan energi yang bisa bisa dipisualisasikan dalam bentuk suara itu itu kalau misalkan teman-teman yang lain atau akan sendiri lihat itu posisinya jadi gini kan itu kan kita di bangunan bawah ya ada yang yang di atas lagi kayak semacam gimana ya kan posisi jalan di atas nah kalau dari jalan mah itu tuh selurusan tapi kan kita masuk lewat bawah jadi itu ada apa tingkatannya nah itu tingginya sekitar 3 meter ke atas tinggi mahluk itu sekitar 3 meter ke atas dan kalau bisa dibayangkan itu kan bangunan cuma sekitar berapa meter ya ke atasnya nah itu si kepalanya itu ada di atas jadi badannya ngelangin kita di bawah dengan posisi kayak gini nih si tangannya itu sampai ke lutut kan orang normal kita cuma sampai pinggang ya kalau tangan ini sampai lutut dengan posisi kuku yang tajam terus matanya merah dan si giginya ke atas terus ke bawah kayak apa ya kalau bisa dilihat itu kayak semacam reog lah ada topeng reog yang ada tarinya nah itu posisinya tinggi sampai atas dia memang posisinya ngelangin kita pas mau masuk ke dalam gitu jadi secara tidak langsung kita masuk ke dalam tubuh mahluk tersebut nah gitu terus pas ke belakang itu ada gimana ya jadi bukan bukan cuma saya yang lihat kan ada salah satu warga yang ikut ke penelusuran tersebut di dalam satu bangunan itu ada kayak semacam orang tapi orangnya itu bukan kayak orang apa ya bukan orang tapi lebih kepada sosok sosok tak kasat mata nah disitu itu posisinya dia lagi berada di bangunan bangunan hancur posisinya di WC dekat dapur nah si warga tersebut juga ngeliat si sosok itu teh gak tau emang dulunya pemilik gak tau apa walau alam lah kita juga gak tau terus kan kita rencana pengen ke bangunan yang paling gede ya di wilayah itu gak tau bangunan punya siapa itu cuman mitosnya ada kayak semacam kerajaan ular gaib disitu ya cuman yang saya pribadi rasakan apa ya bukan kayak ini bukan kayak apa bukan kayak kerajaan justru yang rumornya itu saya gak liat cuman di rumah besar itu pas siangnya kita kesitu kan yang saya temuin itu sosok berdarah nah sosok berdarah itu memang sering diceritakan oleh warga sekitar dan kebetulan sebelum ada warga yang bercerita itu saya udah ketemu duluan jadi saya bisa mengklaim bahwa warga memang ada pernah yang bertemu sosok tersebut itu kalau bisa didefinisikan orang biasa kayak kita orang gak tau korban kecelakaan gak tau apa ya pokoknya bentuknya itu orang terus dengan posisi muka udah acak-acakan matanya udah keluar kesini matanya jadi kayak kalau mata tuh kayak ada apa ya yang penyambung dari mata ke ini kayak semacam urat lah yang bisa bikin si mata itu ngegantung disini nah itu terus posisi badan tangan udah ini udah gak beraturan posisi tangannya juga yang kiri gak ada jadi cuman segini nah yang kiri cuman ada kanan kesini nah itu saya sempet lihat itu siang-siang loh kan ketemunya siang-siang terus diajak komunikasi jadi gak gak bisa gak bisa diajak komunikasi akhirnya ada semacam apa ya bisa dibilang serangan lah kalau bisa dilihat di videonya itu ada saya sampai muntah dari ini pas siang gitu nah terus oh iya yang bikin paling saya bisa dibilang takut ya Kang ya itu dibangunan paling terakhir yang di atas kita kan pertama dari luar lihat nih nah ada satu rumah yang memang kayak bisa dibilang masih layak munilah kan ada bangunannya kayak semacam ini rumah tapi nempel lagi sama rumah yang lain kalau di daerah saya itu biasanya ada termasuk gimana ya jadi rumah yang kanan itu kadang-kadang buat anaknya terus yang sebelahnya yang nempel itu orang tuanya kadang-kadang jadi kayak dua rumah tapi satu nah kayak gitu pertama kan kita lihat ke rumah yang kanan dulu yang kanan itu kayak masih layak tapi pas kita lihat itu masih dikunci terus jendelanya juga kayak ada semacam lakban hitam yang ditutupin jadi gak kelihatan kita nyenterin ke dalam terus pas pinggirnya kan itu ada akses ya jadi kita masuk ke rumah pinggir tapi masih nyambung nah kan disitu pas buka pintu kita lihat kayak semacam rambut terus ada kayak bekas cekaran nah pas akan videoin terus ada kena senter terus saya bener-bener takut itu melihat kaki jadi kayak gimana ya ini kan bangunan ada sekat tembok sekat tembok kayak gini ya nah di belakang sekat tembok itu kayak ada kaki tapi dari cuman dari betis ke bawah kelihatannya kayak yang lagi tidur tuh posisi kakinya memang kayak semacam kayak orang makanya saya takut itu bukan takut sama makhluk itu tapi lebih takut kepada udah geje kan posisinya kita di dalam ya mana tau dia berontak langsung kan takut juga nah itu yang paling bikin saya apa kaget lah terus mungkin mungkin yang pas dimana ya ada rumah yang pas saya di dalam itu kayak dibutakan jadi pertama saya masuk rumah itu apa sugesti saya itu jadi kayak semacam mau roboh aja udah udah mau roboh jadi kayak udah ada bangunan yang apa bukan ada bangunan ya kayak semacam balkon yang udah roboh padahal itu posisinya bukan bukan balkon tapi tangga nah itu memang sugesti juga agak terganggu sih di situ tuh pas masuk belakangnya kan ada musola tuh gak tau orang yang iseng gak tau apa ada kan yang nyimpen kain gitu ya kain jadi kan main lagi ininya apa sugesti kita kemana-mana terus terus mungkin yang terakhir itu di yang dulunya SD yang katanya SD katanya SD cuman pas kita lihat ke situ udah rata nah situ emang energinya cukup apa ya cukup bisa dibilang kuat lah soalnya kan denger kata warga juga pas disitu itu pas warga sekitar mau ratain ada beberapa kejadian nah kejadiannya itu sampai kayak ada yang kesurupan ada yang ketempelan sampai apa ya sakit tapi bukan sakit dokter bukan medis nah ada yang sampai kayak gitu emang agak berpotensi juga terakhir mungkin paling terakhir pas kita kan terakhir ada sesi ngobrol ya sama yang warga yang ikut kan warga itu termasuk apa ya bukan yang punya tapi karyawan karyawan dari KP yang posisinya kita disitu ya awal nah itu kayak disitu tuh pas kita ngobrol kan ada kayak sekelebatan ini ya sekelebatan asap nah itu disitu tuh kalau bisa dibilang ada semacam apa ya pusaka yang diceritakan juga memang kan pertama saya ada semacam gambaran tuh ada pusaka pusaka apa disini dan ketika ngobrol disitu memang bisa dikonfirmasi oleh warga sekitarnya juga kalau emang disitu ada suatu pusaka pertama itu ada keris segede gini jadi kerisnya itu apa ya ada gak tau lekukannya berapa cuman itu terbuatnya dari kuningan sama tembaga nah terus ada kayak ini juga pusaka punyanya si si nenek itu si nenek yang di yang disitu itu apa pusakanya itu berbentuk ini centong centong itu apa ya kalau di Indonesia centong sama aja centong ya nah kayak ada semacam apa pusakanya kayak gitu cuman pas lain waktu kita kesitu lagi nah posisinya jadi gini kan kalau kita berhubungan sama yang gaib-gaib itu ada bahasanya kalau di Sundaman dimilikan jadi jodoh-jodohan lah kalau kita jodohnya emang udah bisa misalkan nih kita mau 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 ngambil pusaka kita jodohnya udah buat apa buat nemuin pusaka tersebut pasti kita secara gampang juga bisa apa namanya bisa bisa dapetin tapi kalau misalkan bukan jodohnya mau dengan cara apapun itu susah karena memang disitu ada kayak semacam perjanjian atau bisa dibilang jual-beli lah nah kita jadi kita ngasih apa terus kita diberi apa nah gak beda jauh sama di dunia kita juga kan seperti itu mereka juga punya aturannya masing-masing nah mungkin oh iya ada satu lagi mungkin yang di jembatan itu bisa dibilang agak horror juga cuman gimana ya itu berkontribusi langsung kepada kehidupan di dunia kita soalnya dulu juga ada sering lah ada yang kecelakaan disitu dan kecelakaannya itu bisa dibilang kurang wajar ya kurang wajar lah gitu terus ada yang sampai parah-parahnya yang sampai meninggal ketika kecelakaan itulah jadi memang lokasinya itu rumah-rumah yang ada di Cigintung itu bikin apa ya kan bikin takjub ya kan soalnya kita mikir seberapa dasarnya getaran gempa pada saat terjadian soalnya ada rumah yang sampai geser ya iya jadi dari posisinya dari atas itu kan ada kayak semacam tebin ya nah sampai di bawah tapi dengan posisi si rumah itu tetap cuman yang berubah itu fondasinya iya sampai turun ke bawah dan kita waktu itu ngesuar ke sana itu belum-belum sempat sampai ke belakang banget ya kan iya belum sempat sampai ke belakang soalnya kan mungkin terhambat oleh apa sih tanaman ya kan yang udah tinggi-tinggi sehingga gak kelihatan gitu gak kelihatan ada bangunan lagi gak kelihatan jalan gak kelihatan jalan jadi yaudah kita mutusin untuk cari bangunan yang kelihatan aja cari aman ya mungkin malam atau siang auranya beda-beda tipis ya kan beda-beda tipis tapi bisa dibilang sama aja sama aja cuman kalaupun malam itu kayak lebih sugesti kita kan bayangannya itu kalau akan malam takut ada apa padahal itu sama aja cuman yang makhluk itu jadi memanfaatkan dari energi ketakutan kita semakin kita takut mereka itu bakal semakin kuat dan lebih bisa menunjukkan eksistensinya itu dia teman-teman ya jadi buat teman-teman yang penasaran dengan cerita Ken Aldi ini bisa disaksikan langsung di podcastnya eh apa di kontennya kita waktu di Cigintung disitu kita konten pertama itu malam ya kan malam dulu dulu dua part ya dua oh iya dua dua part dua part kemudian yang terakhir itu siang cuman yang view malamnya itu kurang jelas ya kan karena emang posisi penerangan kita masih belum lah belum memadai gitu kan masih minim ya masih minim tapi ya semoga menghibur teman-teman di rumah untuk konten kita kali ini dan konten yang mau teman-teman saksikan secara langsung pada saat kita konten eh terakhir mungkin kan ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih kalau misalkan kita mau konten atau misalkan sendirian ke tempat serem atau melewati jalan serem apalagi yang disitu bekas kejadian misalkan udah longsur loh atau apa gitu jadi itu eh pesannya cuman eh satu ya kalau misalkan mau ke tempat seperti itu itu harus ingat kalau memang mereka itu ada itu dijelaskan juga dalam ajaran saya pribadi memang itu dijelaskan dan mungkin di ajaran-ajaran lain itu juga sama makanya itu kita harus berpegang teguh kepada keyakinan kita kita tahu tujuan mereka diciptakan itu seperti apa makanya kalau di Sunda itu ada bahasanya sir nukang sir nonggong jadi alam kita alam kita alam mereka alam mereka masing-masing kita jangan sampai ganggu mereka mereka juga tidak akan mengganggu kepada kita seperti itu kakak dan semakin kita takut semakin kita takut mereka bakal semakin kuat karena itu energi yang mereka ambil dari diri kita oke ini semakin diganggu ya oh iya bakal semakin diganggu oke teman-teman mungkin cukup sekian konten kita malam kali ini untuk instagram apa nih kakak? untuk instagram instagram itu tetap at aldiusuf aneskor jadi kak Aldi ini udah artis ya udah artis banget di channel saya karena udah sering lah udah sering tampil di kamera gitu ya dan kita mungkin pamit undur diri untuk konten malam ini jangan lupa subscribe komen dan like channel ganggu sanggasta dan selamat malam sub indo by broth3rmax